. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae telah diputuskan untuk tetap bertugas di Polri dan hanya menerima sanksi mutasi hingga demosi selama satu tahun. Namun, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri mempunyai pertimbangan hukum atau hal-hal yang meringankan dalam putusan untuk Baradae. Pertama, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Pol Ahmad Ramadan, terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran, baik pelanggaran disiplin, kode etik, maupun pidana. Kedua, terduga Baradae atau Richard Eliezer pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. Ketiga, terduga pelanggar telah menjadi justis kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama, di mana pelaku yang lainnya dalam sidang pidana pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara, merusak, menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Kempat, terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerjasama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. Kelima, terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik apalagi dia sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 6. Adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar Baradae atau Richard Eliezer kepada keluarga Brigadir Yosua. Di mana saat persidangan pidana di pengadilan negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir Yosua, bersimpu dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa sehingga keluarga Brigadir Yosua memberikan maaf. Ketujuh, semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar DLM keadaan terpaksa dan karena tifak berani menolak perintah atasan. Kedelapan, terduga pelanggar yang berpangkat Baradae atau Tantama Polri tak berani menolak perintah menembak Brigadir J dan Saudara Ferdi Sambo karena selain atasan jenjang kepangkatan Saudara Ferdi Sambo dengan terduga pelanggar sangat jauh. Kesembilan, dengan bantuan terduga, pelanggar yang mau bekerjasama dan mememberikan keterangan yang sejujurnya sehingga perkara menjenggalnya Brigadir J dapat terungkap.